Insiden tragis dialami ayah di Gaza yang harus kehilangan bayi kembarnya yang tewas karena serangan Israel. Kondisi menyedihkan itu terjadi ketika sang ayah tengah mengurus surat kelahiran bayinya tersebut selasa 13 Agustus 2024. Ayah bernama Muhammad Abu Al-Kumsan meninggalkan apartemennya Nider Al-Balah untuk mengambil surat kelahiran untuk bayi kembarnya Aysal dan Aser, seorang bayi laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika ia keluar, Muhammad menerima telponnya mengatakan bahwa serangan Israel telah menembak rumahnya dan membunuh bayi kembarnya serta istrinya Jumana usia 28 tahun. Tampak puluhan pelayat berkerumun di sekitar rumah sakit Al-Aqsa. Para pria berusaha menghibur ayah yang kehilangan itu. Pada rekaman lainnya, Muhammad terlihat bersimpu di samping jasad keluarganya sebelum melakukan sholat jenazah dengan umat Islam lainnya. Menurut pejabat rumah sakit, istrinya yang seorang apotekar dan anak kembarnya termasuk di antara 23 orang yang terbunuh dalam sejumlah serangan Israel di area tersebut. Muhammad mengatakan ia telah memindahkan keluarganya ke apartemen Nider Al-Balah dalam upaya melindungi istrinya dari pengeboman tanpa henti Israel di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan telah membunuh setidaknya 115 bayi yang baru lahir. Pada pernyataannya, militer Israel mengatakan detail insiden juga dipublikasikan tidak diketahui oleh IDF. Mereka menambahkan bahwa mereka hanya menargetkan tujuan militer dan menerapkan berbagai tindakan untuk meminimalkan kerugian bagi warga sipil. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.